Sebulan saya, saya tak boleh dengokin. Ziarah ini protes kepada Satpo PP dan petugas pengamanan tempat pemakaman umum Tegalur karena tidak dapat berziarah. Petugas sempat memberitahu warga terkait aturan penutupan sementara TPU untuk menghindari potensi kerumunan. Namun kebijakan Pemprov DKI ini diprotes peziarah. Beziarah juga melakukan aksi protes dengan membunyikan klakson kendaraan. Kericuhan ini pun sempat terjadi sekitar 3 menit. Warga akhirnya bisa masuk ke TPU Tegalur bersamaan dengan masuknya ambulans. Pihak pengamanan pun tidak dapat berbuat banyak karena warga yang ingin berziarah terus berdatangan. TPU Tegalalur akhirnya ramai dikunjungi peziarah di tengah larangan ziarah saat lebaran. Selain berkerumun, sejumlah peziarah juga terlihat tidak mematuhi protokol kesehatan. Seperti tidak memakai masker dengan benar. Ramainya peziarah juga sempat membuat lalu lintas di sekitar TPU Tegalalur mengalami kemacetan. Terkait hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut akan menambah petugas keamanan untuk meningkatkan penjagaan di TPU. Anies menegaskan pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melarang warga untuk berziarah ke tempat pemakaman umum sejak tanggal 12 hingga 16 Mei untuk mencegah terjadinya kerumunan. Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran No. 7 Tahun 2021. Ditutup, nanti kita akan tegaskan kembali bahwa kawasan peziarah memang masih ditutup. Dan nanti petugas kita biar diperbanyak. Ketua Pengurus Wilayah Nadatul Ulama PWNU DKI Jakarta Syamsul Ma'arif menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak paham soal larangan ziarah kubur. Menurutnya ini merupakan bagian dari budaya Betawi saat Hari Raya Idul Fitri. Samsul Ma'arif menilai pelaksanaan ziarah sebaiknya tidak dilarang tapi diatur pelaksanaannya sehingga tidak terjadi kerumunan yang berdampak pada penularan COVID-19. Segala sesuatu yang membuat kerumunan banyak orang itu adalah harus dilarang karena itu bisa mengakibatkan munculnya COVID-19, tertularnya COVID-19. Hanya saja begini, khusus terkait dengan surat edaran Gubernur ini memang menurut saya sebaiknya Gubernur tidak mengeluarkan surat edaran berupa pelarangan. Tetapi mestinya Gubernur itu membuat aturan jauh-jauh hari membatasi atau mengatur secara baik orang supaya ziarah ini tertentu.